Intro Mapren Jadi ini kita lagi di SPBU Blank Kejeren Ya baru siang saya boker Mapren Ya, sikit produk aku Mapren Dan dia belum boker 2 hari Nah jatuhnya aku udah mandi Masa disitu langsung boker Oh, debat boker Nah jadi tadi kita kan yang sarapan di SPBU Blank So Nah si bapaknya rekomendasi kita ke Katambe Katanya disitu ada Arum Jeram yang cuma ada satu-satunya di Provinsi Aceh Benar Jadi sekitar 1 jam Satu jam, satu setengah jam ke arah Katambe itu Katanya sih sana wisatanya lebih bagus Langsung mau kesana aja Nggak keliling kota Blank Kejeren lagi Kita langsung mau ke spot Katambe itu Karena disini juga Bapak tuh bilang wisatanya pada tutup juga Disini, daerah sini Dan nggak ada apa-apa juga Iya kurang ada apa-apa Bagus di Katambe itu Maksudnya Jadi ya udah Ada Arum Jeram Terus ada apa lagi? Apa? Muka koseram Muka koseram Jadi ya kayak gitu Ya ini Apa namanya Panas sih kondisi disini cuacanya Panas banget, nyangat Panas, nyangat Kayak awon Awon panasnya Jadi udah kita langsung ke arah Katambe aja lah Katanya itu di naik bukit lagi kayaknya Ya naik Kayaknya dingin sih disini Dan ini ternyata adalah kaki gunung Loser Kaki gunung Loser Ini Ya kaki gunungnya Gunung Loser itu gunung apa? Gunung Loser itu ada gunung yang berada di Gunung Loser adalah gunung yang berada di Provinsi Aceh Semua aja gak tau Apa tuh? Aku gak gitu tau gunung Loser Karena dulu pas pelajaran Ya pernah denger sih Aku pernah denger Pas pelajaran geografi Itu pas pelajaran geografi Kayaknya aku gak masuk IPS Iya itu gak pelajaran geografi IPS kan geografi Kau pemper kucing kok Jadi gunung Loser itu adalah salah satu Gunung Loser Kenapa suka gunung Loser Gunung Loser itu adalah salah satu gunung yang terata di Provinsi Aceh Apa itu? Itu Aku pas pelajaran geografi itu gak masuk Kayaknya izin sakit kayaknya dulu tuh Pas Pas lagi Apa ya? Atau lagi bolos lupa Lagi menerangkan gunung Loser ya? Pas dulu Pas dulu Pernah aku kita cek google dulu Gunung Loser itu gunung apa? Aku Soalnya familiar banget itu Loser gitu Gunung Loser itu ada taman nasional kalau gak salah Taman nasional Taman nasional Nasional Park Taman nasional gunung Loser Itu Taman nasional itu berarti kayak hutan lindung gitu loh Ya Hutan lindung itu berarti masuk gunung Loser Bagus asam pipiknya Tunggu dulu Tunggu dulu Gak puas aku Tunggu dulu Ini kenapa bahasa Inggris semua yang keluar woy Kau Kau sekolah bahasa Inggris cuma sebatas pintu Gak boleh Kita tuh orang Indonesia Harus pakai bahasa Indonesia Ya kan Kan masalah kayak gitu Kok jangan bilang kayak gitu Nanti semua orang ikutin itu Kita tuh wajib juga baca bahasa Inggris Iya Tapi kita gak boleh Ngomong disini dulu Boleh lah Kalo gak Kalo gak ngomongin gimana bisa pandai kau Kalo gak Bisa tuh karena terbiasa namanya Apa lah Cuma orang yang gak pandai bahasa Inggris yang bilang Jangan pakai bahasa Inggris di Indonesia Taman National Gunung Loser biasa disingkat TNGL Adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia Seluas 1 juta hektare Yang secara ADM pemerintah ADM apa? Administrasi Piku Perintah Perintah kan? Pemerintah aja perintah Heee Secara administrasi pemerintah terletak di Provinsi Sumut Oh berarti dia perbatasan Sumatera Utara sama Aceh Dan Sumatera Utara ya Oh iya itu itu aku dulu mulai belajar tuh Yes Beringat Beringat Sikit-sikit ingat langsung Padahal dulu bolos kan pas itu Iya Oh gitu Pertata seru kumus Jadi sekarang kita nih Berada di Kaki Gunung Loser Astaga Kuripes aku tuh harus nonton Aku gak belajar Eh gak Gak terlalu pintar di sekolah Tapi aku menginjakkan disini Langsung dari buku tuh Hehehe Langsung nyemprung buku Cip Gunung Loser Kaki Gunung Loser Hehehe Hehehe Dimana Gunung Loser Di Provinsi Aceh Lebih keras Dimana Gunung Loser Provinsi Aceh Dimana? Aku tidak melihatnya Hehehe Hehehe Didi 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 di daora Oke Mopren jadi kita langsung berangkat ke arah Katambe Let's gooo Gubble Gubble Pak Pren, jadi kita ketemu spot air terjun waktu perjalanan ke arah Ini apa, kemana tadi, Cem? Katambe Nah, ini ada air terjun mini Jadi kita mampir bentar Nah, keren nih Dan ini kalau kalian dari belang kejalan ke Katambe Pasti ketemu sih, harusnya pasti nampak Karena benar-benar di pinggir jalan Tepat kiri situ Wow, ini harus cuci muka lagi Ya Sejuk sih, ini sejuk, mantap Spotnya keren nih Sejuk 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 dan segar Enaknya, enaknya Buka mau? Ya, enggak apa Wuhuuu Air terjun ini Airnya ngalir Dan ini masih hutan kayaknya ya Keren loh ini Keren loh ini Tutskoko emang Hih, ada aja idenya Sampai-sampai disini Dia mau ngasak kopi Hah? Kau mau enggak? Rela ada kesitu ambil kopi lagi Rela dia boks gitu banyak barang goy Keren nih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Wah, gak ada gula Gak ada sendok Alakadar yang penting nikmat Dia mau ngambil air guys Gunungan asun Nah ini nih Terjunnya nih Dari deket nih Nah, ada kenceng Tentang kan? Mandi Nah, ada tiga hari gak mandi kan? Nah, bijak tangga nih Gak tangga nih Gak tangga nih Nah, ini kita udah kelar dari Nah, ini kita udah kelar dari Kopi-kopi dan air terjun super ini Ini kita mau lanjutin perjalanan ke Katambe Let's go Oke, kita udah masih di perjalanan menuju katambe Apa namanya tadi? Katambe Katambe Nah, ini udah jam Tiga Tiga, tiga puluh Harusnya sih sekitar jam empat atau setengah lima Kita udah sampe Nanti Kita rencana mau edit video lagi disana Mau istirahat disitu Nyari cafe Kalau bisa untuk upload video Itu upload video Berarti itu upload video kiss yang ke-16 Dan Dia masih Mual-mual Dia Oh, friend Jadi disini ada Perbaikan jalan Atau longsor ya ini ya Longsor deh kayaknya Nah, jadi lagi diperbaiki Sama Beberapa alat berat Dan ini Kita udah mau sampai ke Kutacane Eh, ke Kutacane Katambe Jadi sekitar 10-15 menit lagi sampai Nah, ini mereka lagi berbaiki jalan Wow, jalan yang rusak parah tuh Oh Yang longsor nih kayaknya Tuh Oke, ini kita udah mau sampai Semoga kita cepat sampai Kita bisa istirahat Bisa ngedit Jalanannya sih masih Bagus sih Cuman belok-belok nih Turun bukit kayak biasa Dan Ini lagi perbaikan Perbaikan jalan aja nih Pemandangannya sih masih eksotis Masih keren Tuh, sungai ada di bawahnya Apa nih Jalan apa nih Oh, ini penurunannya nih Wah, ini baru di aspal kayaknya Jalannya bagus Nah, kita udah ketemu jalan aspal lagi Ini palingan sekitar 10 menit Kita sampai udah gak sabar Kamu istirahat Sari kata ignored Sari kata Sari kata Sari kata Sari kata Ab능 selamat menikmati 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 selamat menikmati